Hai soliter, apa kabarnya Anda saat ini? Semoga semua baik-baik saja, ya. Kembali dengan kami, yang membahas tentang peralatan militer dan angkatan bersenjatanya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, Jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya, agar sobat semua selalu update informasi dari kami. Kita bersama membahas Korea Selatan dapatkan kontrak kapal selam lagi dari Indonesia. Korea mendapatkan kontrak 1,02 miliar dolar Rp 14,4 triliun kurs Rp 14.100 per dolar es untuk mengirim tiga kapal selam seberat 1.400 ton ke Indonesia, menurut beberapa lapor Rampet, dirilis UPI pada Jum'at tanggal 12 April tahun 2019. Admini program akuisisi pertahanan Korea Selatan ikut serta dalam upacara penanda tanganan. Di Bandung, Indonesia, kesepakatan isu ditanda tangani antara perusahaan Korea Selatan daewu, Shipbuilding and Marine Engineering, DSMP, dan pemerintah Indonesia. Ujar kantor pemberitaan Korea Selatan, NewSys melaporkan pada Jum'at tanggal 12 April tahun 2019, kapal 1.400 ton yang akan dibangun perusahaan Korea Selatan untuk Indonesia, diharapkan menjadi versi upgrade dari kapal selam tipe 209, berbobot 1.200 ton yang digunakan di Angkatan Laut Korea Selatan, menurut laporan itu. Tipe 209 adalah kelas kapal selam serang diesel listrik. Kapal yang dibangun daewu akan menampung 40 anggota awa, dan termasuk 8 peluncur yang mampu menembakkan torpedo, ranjahu dan rudal. Kapal selam akan dikirim ke Indonesia pada paru pertama tahun 2026, dan produk konstruksi bersama tiga langan kapal PT. PAL Indonesia. Ujar Korea Times Kontraput merupakan kesepakatan kapal selam pertama, yang didapatkan Korea Selatan sejak tahun 2011, ketika Seoul memasuk tiga kapal selam ke Jakarta. Kepala DAPA, Wang Junghong, pada Jumat mengatakan bahkan kedua negara, sekali lagi membuat kerja sama. Pertahanan timbal balik yang saling menguntungkan. Wang Junghong, juga meminta Indonesia untuk mendukung kesuksesan program pesawat tempur KF-X. IF-X, sebuah perusahaan patungan. New 1 melaporkan Indonesia adalah mitra utama bagi Korea Selatan. Di bawah kebijakan baru selatan Presiden Moon Jae-in, Sebumber di DAPA mengatakan kepada New 1 bahwa pemerintah dan agen terkait bekerja sama terat untuk mendapatkan kontrak. Sampai ini informasi yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih telah melihat video ini. Sekali lagi kami ingatkan sobat semua untuk subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya. Untuk mendukung channel kami, dan agar sobat semua tidak tertinggal informasi yang terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!